Intro Daftar lengkap Raja-Raja Wangsa Sailendra di Medang dan Sriwijaya Wangsa atau dinasti raja adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan pemerintah pada satu negara pada zaman atau periode tertentu bisa juga dilanjutkan pada periode atau zaman berikutnya semisal di Tiongkok masa berganti, sistem pemerintahan berganti dikenal ada dinasti Qin, Han, Sui, Tang, Min, dan seterusnya Wangsa bisa jadi pemerintah di lebih dari satu negara semisal era modern hari ini terdapat Wangsa Windsor bertahta di Britannia Raya sekaligus juga menjadi raja di negara-negara persemakmuran seperti Kanada, Australia, dan Selendia Baru di Nusantara ini terjadi pada Kesultanan Ngayuk Yakarta di Ningrat dengan kesunanan Surakarta yang berasal dari satu wangsa tetapi berbeda raja yakni wangsa Mataram dinasti keluarga bangsawan yang memerintah mulai dari Kesultanan Mataram Islam hingga sekarang menjadi raja-raja di Surakarta Yogyakarta, Mangkun Negaran, dan Pakwalaman satu wangsa menjadi penguasa di kerajaan berbeda turun-temurun terjadi pula era Tumapel Singasari dan Majapahit yakni wangsa Rajasa abad ke-13 sampai ke-15 dan Arok yang bergelar Seri Ranggah Rajasa dianggap sebagai pendiri wangsa baik garis keturunan raja-raja Tumapel Singasari maupun Majapahit tidak saja di era modern jauh sebelumnya terdapat satu wangsa yang memerintah di kerajaan yang berbeda yakni wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa dan Sumatera Medang dan Sriwijaya kepemimpinan satu wangsa secara turun-temurun menjadi penguasa di kerajaan yang berbeda terjadi pula di periode zaman yang lebih tua Medang atau Mataram Kuno raja-raja wangsa Sailendra menjadi penguasa di Medang dan Sriwijaya dua kerajaan dengan corak dan latar belakang berbeda agraris dan bahari bahkan terdapat satu fakta yang tak terhindarkan manakala sejarah Jawa menyusun silsilah Sailendra bahwa ternyata wangsa Sailendra juga berkuasa di era kerajaan Kalinga Nah, kita akan melanjutkan merunut daftar raja-raja dari wangsa Sailendra yang tidak saja di Tanah Jawa melainkan lengkap berkuasa di Medang maupun di Sriwijaya selengkapnya simak dalam video berikut ini Sailendra adalah kata gabungan dari bahasa Sansekerta Sailah dan Indra yang berarti raja gunung identik sebagai julukan Dewa Siwa Siwa adalah Dewa yang memiliki peranan penting dalam agama Hindu termasuk dalam tiga Dewa tertinggi dan paling dimuliakan daripada Dewa lainnya yang disebut Terimurti ketiga Dewa ini ialah Dewa Brahma Dewa Wisnu dan Dewa Siwa Dewa Siwa dikenal sebagai Dewa penghancur perusat dan nafsu namun sejatinya ia adalah pengubah dan pencipta ulang menurut tradisi Hinduisme Siwa Siwa berdiri sebagai Dewa tertinggi dan lahir sendiri tanpa ibu dan ayah ia menikah dengan Dewi Gunung Parwati dan memiliki dua putra Ganesha yang berkepala gajah dan Skanda Dewa Perang Dewa Siwa sering digambarkan memegang Trisula dan menunggang bantengnya yang bernama Nandi itulah Siwa yang terkandung dalam nama Sailendra yang kemudian menjadi nama wangsa yang berkuasa di Jawa dan Sumatera era Medang dan Sriwijaya menjadi unik dan menarik manakala fakta sejarah menunjukkan wangsa ini pada bagian lain menganut agama Buddha Mahayana mulai dari Sri Maharaja Rakyai Panangkaran pada video sebelum ini admin memberi caption wangsa Sailendra misteri sejarah Jawa yang belum terungkap tidak lain menunjuk pada hal tersebut meski prasasti Raja Sangkara memberi clue namun puzzle sejarah sejatinya belum terungkap secara terang-benerang semacam ada pesan tersembunyi dalam prasasti tersebut Sang Raja sakit selama 8 hari kemudian Pangeran Sangkara berpindah keyakinan mungkinkah ada pesan lain dari prasasti Raja Sangkara ini entahlah kita akan bahas lagi nanti pada daftar nama Raja Sri Maharaja Rakyai Panangkaran sebelumnya kita tuntaskan dulu tentang siapa Raja Sailendra sebenarnya nama Raja yang menjadi induk dari wangsa yang sedang kita bicarakan tentu saja dimulai dari prasasti Sojomerto karena di dalamnya memuat nama ini Dapunta Silendra prasasti Sojomerto ditemukan di desa Sojomerto kecamatan Reban Kabupaten Batang, Jawa Tengah ditulis menggunakan aksara kawi dan berbahasa Melayu kuno prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun namun berdasarkan taksiran dan analisis paleografi diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi prasasti ini bersifat keagaman Hindu Siwa memuat informasi keluarga Dapunta Silendra ayahnya bernama Santanu ibunya bernama Badrawati sedangkan istrinya bernama Sampula kita buat bahkan silsilahnya berikut ini dari Sojomerto kita beralih ke prasasti Tanggal prasasti yang ditulis pada setelah batu ini menggunakan aksara palawa dan bahasa Sansekerta dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Medang atau Mataram Kuno di dalamnya menceritakan tentang pendirian lingga yakni lambang siwa di desa Kunjara Kunja oleh Sang Ratu Sanjaya Kunjara Kunja desa dapat berarti tanah dari pertapan Kunjara yang diidentifikasikan sebagai tempat pertapan Resi Agastya seorang Maharesi Hindu yang dipuja di India Selatan kemudian Baed Kedelapan sampai Sembilan Plastasi Canggal berbunyi Pulau Jawa yang dahulu diperintah oleh Raja Sana yang sangat bijaksana adil dalam tindakannya perwira dalam peperangan bermurah hati kepada rakyatnya ketika wafat negara bergabung sedih kehilangan pelindung Baed Kesepuluh dan Sebelas pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan dengan matahari kekuasaannya tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana tetapi melalui kakak perempuannya Sarnaha Lagi kita buat bahkan silsilanya berdasarkan informasi dari Prasasti Canggal ini Sanjaya Sana Sanaha bagaimana nama-nama ini tertaut dengan Raja Selendra yang beristrikan Sampula ayahnya bernama Santanu tidak ada Prasasti yang bisa dijadikan rujukan untuk menautkan dua terah keluarga ini namun ada cerita parahyangan yang kalau Anda meyakini sebagai sumber sejarah yang valid bisa mendedah silsilah ini jadi lebih terang sebagai informasi tambahan cerita parahyangan ditulis sekitar abad ke-15 sedangkan peristiwa yang dimuat ini adalah seribu tahun sebelumnya namun perlu diingat ada satu kesesuaian seperti yang diungkap oleh sejarawan Purubacaraka Bukhori dan lainnya terkait dengan perpindahan agama Putra Rahyang Sanjaya dan ini berkesesuaian dengan Prasasti Raja Sanggara jadi selama tidak ada fakta baru atau data sejarah baru berupa Prasasti yang mematakan informasi ini admin secara pribadi mendukung dan sepakat dengan cerita parahyangan oke kita lanjut lagi sesuai dengan informasi yang ada di dalam cerita parahyangan Santanu menikah dengan Bagrawati memiliki putra yang Sailendra memiliki putra Maharani Sima Sima putra yang Sailendra putra Santanu menikah dengan Raja Kertaya Singa memiliki putri Dewi Parwati menikah dengan Rahyang Mani Minyak memiliki putra Sanaha menikah dengan Brata Senawa Kerajaan Kalinga dibagi menjadi dua di bagian utara disebut sebagai Bumi Mataram Kalinga Utara dipimpin oleh Parwati bersama suaminya Rahyang Mani Minyak atau Prabu Suragana selanjutnya Sang Sena atau Prabu Sana di bagian selatan disebut Bumi Sambara atau Kalinga dipimpin oleh Narayana adik Parwati yang bergelar Iswara Kesawa Lingga Jagad Nata Bua Natala kemudian Sanjaya Cucu Parwati Putra Prabu Sana dengan Dewi Sanaha Cicit Maharani Sima dan Dewi Sudiwara Putri Dewa Singa Cucu Narayana menjadi suami istri perkawinan mereka adalah perkawinan antara sesama Cicit Ratu Sima anak hasil perkawinan mereka bernama Ragai Panangkaran yang lahir 717 Masihi dialah yang kemudian hari menurunkan Raja-Raja berikutnya di Medan Ragai Panangkaran dalam proses cikalasan disebut sebagai Sailendra Wam Satilaka permata wangsa Sailendra apakah Sobat Gedigu masih menyimak sampai disini tuliskan di kolom komentar untuk absen kehadiran atau memiliki pendapat yang berbeda dengan paparan di atas sambil ngopi atau ngeteh silahkan sampaikan di kolom komentar juga kita lanjut lagi video ini dengan menyusun daftar nama-nama Raja Wangsa Sailendra kita mulai menyusun dari daftar nama-nama Raja Medan seperti yang tertulis dalam daftar Prasasti Mantiasi dan Wanua Tengah serta menuntaskan puzzle yang tertinggal di video sebelumnya siapa Samara Tungga dan Dara Nindra Prasasti Wanua Tengah 3 dikeluarkan terkait dengan perubahan-perubahan status sawah kerajaan di Wanua Tengah sehingga semua raja yang tersangkut out dengan perubahan status sawah tersebut disebutkan tanpa terkecuali dalam Prasasti Mantiasi disebutkan Neluhur Raja Diampalitung yang meninggalkan Prasasti ini atau Raja-Raja Medan adalah Rah yang tarung Mudri Medan Ripoh Pitu Rakei Mataram Sang Ratusan Jaya dalam Wanua Tengah 3 disini tidak disebutkan hal ini disebabkan riwayat status sawah Wanua Tengah bermula pada masa pemerintahan raja sesudahnya yaitu Seri Maharaja Rakei Panangkaran namun dalam Prasasti ini disebut Rah yang tari Medan yang tidak lain merujuk pada sosok yang sama Rakei Mataram Sang Ratusan Jaya Rakei Mataram Sang Ratusan Jaya sendiri mengeluarkan Prasasti Canggal berangkat tahun 6 Oktober 732 Masihi berisi tentang pendirian sebuah lingga serta bangunan candi untuk memuja siwa di atas sebuah bukit candi ini kini tinggal puing-puing teruntuhannya saja ditemukan di atas gunung wukil dekat gedung Prasasti Canggal juga mengisahkan bahwa sebelum ratusan jaya bertahta sudah ada raja lain yang bernama Sana yang memerintah pulau Jawa dengan adil dan pujaksana setelah Sana meninggal dunia karena gugur diserang musuh keadaan menjadi kacau Sanjaya putra Sanaha saudara perempuan Sana kemudian tampil sebagai raja dengan gagau berani ia menaklukkan raja-raja lain di sekitarnya sehingga pulau Jawa ketika itu kembali tenteram Raja berikutnya adalah Rakai Panangkaran Rakai Panangkaran adalah kunci jawaban kenapa raja-raja Sailendra yang dulunya Hindu pemujasiwa kemudian meninggalkan jejak sejarah bercorak Buddha Rakai Panangkaran raja kedua ini pun mendirikan sebuah bangunan Buddha yang kini dikenal sebagai Candi Kalasan atas permohonan para guru raja Sailendra tahun 778 berdasar informasi dari Prasasti Candi Kalasan muncul beberapa teori tentang hubungan Sanjaya dengan Rakai Panangkaran ragam teori ini sebenarnya sudah tidak relate lagi dibahas karena sudah ditemukan Prasasti Wanwa Tengah yang memberi petunjuk antara keduanya namun sepertinya akan terus relate apabila dikaitkan dengan kepindahan keyakinan Rakai Panangkaran yakni terdapat beberapa teori yang pertama menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya yang beragama Hindu ia dikalahkan oleh wangsa Sailendra yang beragama Buddha maka jadilah pembangunan Candi Kalasan merupakan atas perintah Raja Sailendra terhadap Rakai Panangkaran yang menjadi bawahannya teori ini dipelopori oleh Van Nersen teori kedua disampaikan oleh Purbacaraka yang menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya mereka berdua merupakan anggota wangsa Sailendra wangsa Sanjaya tidak pernah ada karena tidak pernah tertulis dalam prastasi manapun menurut teori ini Rakai Panangkaran pindah agama menjadi penganut agama Buddha atas perintah ratusan Jaya sendiri sebelum meninggal tokoh Rakai Panangkaran dianggap identik dengan Rahyang Panaraban dalam cerita para Rahyangan dalam pandangan Purbacaraka istilah para guru Reci Sailendra dalam proses dikalasan tidak lain adalah para guru Rakai Panangkaran sendiri kita pernah mengulas pendapat Purbacaraka ini yang menjadi fondasi admin menyusun video sebelum ini dikaitkan dengan Prasasti Raja Sangkara Oke kita lanjut lagi pada teori ketiga yang dikemukakan oleh Selamat Mulyana berbeda dengan teori sebelumnya menurut Selamat Mulyana Rakai Panangkaran bukanlah putra Sang Ratu Sanjaya melainkan anggota wangsa Sailendra yang berhasil meruput tahta Kerajaan Medang dan mengalahkan wangsa Sanjaya ringkasnya menurut teori pertama dan kedua Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya sedangkan menurut teori Selamat Mulyana Rakai Panangkaran adalah musuh yang berhasil mengalahkan Sang Ratu Sanjaya dan masih menurut Selamat Mulyana Raja Sailendra tidak lain adalah Rakai Panangkaran itu sendiri kembali kembali pada apa yang admin kemukakan sebelumnya bahwa teori hubungan antara Sang Ratu Sanjaya dengan Rakai Panangkaran selesai dengan ditemukannya Prasasti Wanua Tengah Tiga misteri hubungan antara Rakai Panangkaran dengan Sanjaya menemukan titik terang disini dalam Prasasti Wanua Tengah Tiga disebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah anak dari Rahyang Taihara sedangkan Rahyang Taihara adalah adik dari Rahyang Taih Medang maka dapat disimpulkan bahwa Rakai Panangkaran merupakan kepunakan dari Rakai Panangkaran Sang Ratu Sanjaya berbeda dengan kakaknya Rahyang Taih Medang Rahyang Taihara memeluk agama Buddha hal ini terlihat dari tindakannya mendidikan biharak di pikatan agama yang dianut oleh adik Sanjaya ini sama dengan yang dianut oleh Rakai Panangkaran Menurut Prasasti Wanua Tengah Tiga Rakai Panangkaran naik tahta tanggal 27 November 746 dan diperkirakan turun tahta sebelum 1 April 784 sehingga bisa diperkirakan memerintah selama kurang lebih 30 tahun selama 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 memerintah Rakai Panangkaran mengeluarkan beberapa Prasasti antara lain Kalasan 778 Masehi Kelurak 782 Masehi dan Prasasti Ratu Boko atau Abaya Kiri Wihara 792 Masehi yang dikeluarkan saat sudah tidak aktif menjadi raja di Medang Sebelum beranjak ke raja berikutnya kita lihat sejenak isi Prasasti Ligor sebuah catatan yang nampak memberi gambaran bahwa pada era pemerintahan Rakai Panangkaran pengaruhnya sudah sangat luas sampai ke Sriwijaya dan Thailand Prasasti Ligor merupakan prasasti yang terdapat di Ligor yang sekarang di Thailand ditulis menggunakan Aksarakawi berangka tahun 775 Masehi Prasasti Ligor dibuat oleh Maharaja Diyah Panjapanak Karyana Panangkarana Raja dari Wangsa Sailindra Raja berikutnya adalah Rakai Panaraban menurut Prasasti Mentiasi pengganti Rakai Panangkaran adalah Rakai Panunggalan sedangkan menurut Prasasti Wanua Tengah Tiga Raja Ketiga adalah Rakai Panaraban menurut berkala arkeologi edisi khusus 1994 keduanya adalah tokoh yang sama mengingat kedua prasasti tersebut dikeluarkan oleh Diapalitung penyebutan yang berbeda disebabkan karena tokoh ini pernah menjabat sebagai rakai di Panunggalan maupun di Panaraban Rakai Raja Panaraban naik tahta 1 April 784 Masehi dan turun tahta sebelum 803 Masehi ia memerintah kurang lebih 19 tahun Selama periode pemerintahan Rakai Panaraban terdapat Prasasti Kelura yang mengungkap satu nama dari wangsa Seilindra yakni Dalanindra seorang raja yang memerintah sekitar tahun 782 Masehi Sri Sanggrama Daranjaya Menurut sejarawan Selamat Mulyana Sri Daranindra identik dengan Sri Maharaja Rakai Panunggalan Tokoh ini dipercaya telah berhasil melibarkan wilayah kekuasaan wangsa Seilindra sampai ke Semenanjung Malaya dan Daratan Indochina atau kalau kita lihat kembali informasi dari Prasasti Ligor Daranindra melanjutkan ekspansi wilayah dari yang telah dimulai oleh Rakai Panangkaran Baris ini kemudian kita tandai sebagai Raja-Raja Wangsa Seilindra yang memerintah Sriwijaya Sebelum kita kembangan lebih jauh Raja-Raja Sriwijaya dari Wangsa Seilindra kita lanjutkan menandai waktu Raja-Raja ini memerintah Medang atau Mataram Kuno sekaligus mengulas sekilas Prasasti Wanua Tengah Tiga Informasi yang diberikan oleh Wanua Tengah Tiga adalah waktu Sang Raja naik tahta tidak disertai dengan kapan bergantinya Namun dengan naiknya Raja Baru bisa diperkirakan masa pemerintahan Raja dimaksud adalah sebelum Raja Baru naik tahta dimulai naik tahta kemudian sebelum Raja Baru naik tahta Rakei Panaraban naik tahta 1 April 784 Masehi tidak merubah status sawah Rakei Warak Diah Manara naik tahta tanggal 28 Maret 803 Masehi Rakei Warak Diah Manara mencabut status Sima sawah di Wanua Tengah sehingga tidak lagi menjadi hak bihara di pikatan Rakei Warak Diah Manara meninggal kemudian mendapat sebutan Sang Rumah I Kelasa berikutnya adalah Diagula naik tahta tanggal 5 Agustus 827 Masehi tidak merubah status sawah Rakei Garung anak Sang Rumah Hentuk naik tahta 24 Januari 828 Masehi Setahun kemudian ia mengembalikan sawah kepada bihara di pikatan Berikutnya Rakei pikatan di Asaladu naik tahta tanggal 22 Februari 847 Rakei pikatan mencabut status Sima sawah di Wanua Tengah Rakei Kayu Wangi Diah Lokapala naik tahta 27 Mei 855 Masehi Kemudian Diah Takwas Naik tahta tanggal 5 Februari 885 Rakei Panumangan Diah Dawendera Naik tahta 27 September 887 Rakei Gurun Wangi Diabhadra Naik tahta 27 Januari 887 Rakei Wungkal Humalang Diah Jebang Naik Tahta 27 November 894 Rakei Watukura Diabalitung Naik Tahta 23 Mei 898 Hampir dua abad lamanya Medang Eksis Raja-Raja Sili Berganti Banyak Peristiwa Terjadi Banyak Sejarah Terukir Banyak Monumen Ditinggalkan Dalam Pemerintahan Dinamika Politik Biasa Terjadi Intrik Kekuasaan Mewarnai Setiap Negara Suksesi Kekuasaan Utamanya Menjadi Titik Tekan Memori Sejarah Tergurat Kuat Tanpa Terkecuali Itu pun Terjadi Pada Era Medang Atau Yang Sekarang Lebih Dikenal Dengan Nama Matarang Kuno Perbedaan Keyakinan Seperti Disinggung Di Awal Video Rupanya Patut Diduga Memberi Kontribusi Pada Dinamika Politik Yang Terjadi Di Era Medang Hingga Kemuculan Dugaan Raja-Raja Yang Beragama Buddha Pada Era Medang Juga Berkuasa Berkuasa Atas Sriwijaya Atau Pernyataannya Bisa Diklaim Terbalik Saat Itu Adalah Raja Sriwijaya Yang Berkuasa Di Medang Di Tanah Jawa Atau Raja Sriwijaya Yang Berkedudukan Di Jawa Isu Ini Kemudian Melebar Dan Menjadi Sensitif Karena Membawa Unsur Kedaerahan Sumatera Dan Jawa Prasasti Mantiasi Dan Wanua Tengah Tiga Merilis Daftar Nama-nama Raja Medang Secara Terperinci Namun Di Luar Nama-nama Itu Terdapat Prasasti Kayu Muhan Tahun 824 Masehi Yang Mengindikasikan Nama Raja Lain Berbeda Dari Yang Tertera Dalam Prasasti Wanua Tengah Tiga Terdapat Seorang Raja Bernama Samara Tungga Putrinya Bernama Pramuda Wardani Telah Meresumikan Jinalaya Menurut Ahli Jinalaya Merujuk pada Bangunan Candi Borobudur Selain Nama Raja Samara Tungga Pramuda Wardani Terdapat Nama Lain Dari Wangsas Seilindra Yakni Dari Prasasti Nalanda Bala Putra Dewa Berkedudukan Di Sriwijaya Adalah Cucu Dari Raja Jawa Yang Dijuluki Wirawairi Matana Penumpas Musuh Perwira Judukan Dari Kakek Balaputra Ini Mirip Dengan Wairi Warawi Mardana Alias Dara Nindra Dalam Prasasti Kelura Dengan Kata Lain Balaputra Merupakan Cucu Dari Dara Nindra Ayah Balaputra Dewa Bernama Samara Grawira Sedangkan Ibunya Bernama Dewi Tara Putra Sri Dharma Setu Dari Wangsa Soma Samara Grawira Terdapat Dalam Prasasti Nalanda Sebagai Ayah Dari Balaputra Dewa Samara Grawira Merupakan Putra Dari Seorang Yang Dijuluki Sebagai Wira Wairi Matana Penumpas Musuh Perwira Julukan Ini Mirip Dengan Wairi Wara Wimardana Alias Dara Nindra Dalam Prasasti Kelurak Berdasarkan Kemiripan Nama Ini Filolog De Kasparis Menganggap Sama Antara Sosok Samara Grawira Dengan Samara Tungga Demikian Pula Dengan N.J. Krum Menganggap Bahwa Samara Grawira Identik Dengan Samara Tungga Ayah Dari Pramuda Wardani Dengan Demikian Secara Otomatis Balaputra Dewa Pun Disebut Sebagai Saudara Pramuda Wardani Pendapat Ini Kemudian Berkembang Menjadi Teori Yang Sangat Populer Sampai Sejarawan Selamat Mulyana Memantah Berdasarkan Prasasti Karang Tengah Menurut Prasasti Yang Berangkat Tahun 824 Masehi Ini Samara Tungga Hanya Memiliki Seorang Putri Bernama Pramuda Wardani Sehingga Menurut Selamat Mulyana Samara Grawira Lebih Tepat Disebut Sebagai Ayah Samara Tungga Dengan Demikian Balaputra Dewa Merupakan Paman Dari Pramuda Wardani Dengan Terpatahkannya Teori Balaputra Dewa Sebagai Saudara Pramuda Wardani Maka Pupus Pula Teori Yang Menyebutkan Perbutan Kekuasaan Antara Raky Pikatan Dengan Balaputra Dewa Sebelumnya Juga Sempat Populer Dan Diyakini Banyak Sejarawan Alur Perpindahan Balaputra Dewa Ke Sumatera Atau Sriwijaya Akibat Perbutan Kekuasaan Dengan Raky Pikatan Yang Dibantu Istrinya Yang Tidak Lain Adalah Menurut Teori Ini Saudara Balaputra Dewa Perang Perebutan Kekuasaan Ini Termuat Dalam Prasasti Siwagra Disebutkan Bahwa Raky Pikatan Adalah Seorang Siwa Berbeda Dengan Permaisurinya Pramuda Wardani Yang Adalah Seorang Buddha Prasasti Ini Menyebutkan Pertempuran Untuk Merebut Tahta Kerajaan Melawan Jati Ningrat Rakai Pikatan Pemberontak Telah Membuat Benteng Dari Ratusan Batu Untuk Perlindungan Benteng Benteng Ini Terhubung Dengan Situs Ratu Boko Dan Menurut Tafsir Yang Populer Disebutkan Rakai Pikatan Dengan Atau Adanya Pemberontakan Benar Terjadi Tapi Siapa Yang Memberontak Berdasarkan Tafsiran Yang Lebih Baru Tentu Saja Hubungan Persaudaraan Pramuda Wardani Dengan Balaputra Dewa Sudah Terpatahkan Karena Mereka Adalah Paman Dan Kepunakan Pemberontak Dimaksud Kemungkinan Besar Adalah Rakai Waleng Bu Kumbayoni Rakai Waleng Adalah Seorang Tuan Tanah Sakti Yang Mengaku Sebagai Keturunan Raja Yang Pernah Memerintah Jawa Menentang Otoritas Pikatan Sebagai Raja Baru Kerajaan Medang Mataram Namun Perlawanannya Dapat Dipatahkan Pertanyaannya Kemudian Adalah Jika Pemberontakan Ini Tidak Dilakukan Oleh Balaputra Dewa Apa Yang Membuat Balaputra Menyingkir Ke Sumatera Ya Ini Adalah Bilayah Tafsir Sejarah Diperlukan Rekonstruksi Sejarah Berdasar Sumber-sumber Sejarah Yang Sudah Ada Biar Utuh Kita Berangkat Dari Teori Selamat Muliana Lagi Samara Grawira Sama Dengan Rakei Warak Dalam Prasasti Mantiasi Naik Tahta Menggantikan Ayahnya Yaitu Dara Nindra Alias Rakei Panunggalan Menurut Prasasti Nalanda Balaputra Dewa Adalah Putra Samara Grawira Yang Lahir Dari Dewi Tara Putri Sri Dharma Setu Dari Wangsa Soma Kebanyakan Para Sejarawan Berpendapat Bahwa Sri Dharma Setu Merupakan Raja Kerajaan Sriwijaya Sehingga Balaputra Dewa Mewarisi Tahta Pulau Sumatera Dari Kakeknya Ini Sri Dharma Setu Namun Ternyata Sri Dharma Setu Tidak Lain Berkedudukan Di Jawa Dalam Prasasti Kelurak Kedudukannya Ada Di Bawah Darah Nindra Sri Dharma Setu Ditugasi Merawat Bangunan Suci Di Desa Kelurak Dengan Demikian Sri Dharma Setu Bukan Orang Sumatera Melainkan Orang Jawa Jadi Pendapat Yang Mengatakan Bahwasannya Balaputra Dewa Mendapatkan Tahta Sriwijaya Dari Kakeknya Tentu Saja Tidak Bisa Dipertahankan Lagi Balaputra Dewa Tidak Mewarisi Tahta Sriwijaya Dari Dharma Setu Balaputra Dewa Menjadi Raja Sriwijaya Karena Ia Merupakan Anggota Wangsa Selindra Yang Berkuasa Di Pulau Jawa Dan Sumatera Keberhasilan Wangsa Selindra Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya Terjadi Pada Masa Pemerintahan Darah Nindra Sehingga Mendapat Julukan Penakluk Musuh Perwira Wira Wairi Matana Yang Kekuasaannya Bahkan Mencapai Kamboja Dan Campa Sepeninggal Darah Nindra Putranya Yang Bernama Samara Grawira Naik Tahta Meski Ia Dipuji Sebagai Pahlawan Perkasa Dalam Prasas Tinalanda Tapi Ia Diyakini Tidak Kuat Seperti Hanya Ayahnya Terbukti Ditemukan Prasas Tipunagar Yang Menceritakan Bahwa Kamboja Berhasil Melepaskan Diri Dari Penjajahan Jawa Pada Tahun 802 Saat Itu Darah Nindra Diperkirakan Sudah Tiada Sedangkan Samara Grawira Sebagai Raja Baru Tidak Mampu Menaklukkan Negeri Itu Kembali Akhirnya Pemerintahan Samara Grawira Kekuasaan Wangsa Sailendra Dibagi Menjadi Dua Agar Pengawasannya Lebih Mudah Kekuasaan Tersebut Diserahkan Kepada Putranya Yaitu Samara Tungga Di Pulau Jawa Serta Balaputra Dewa Luar Biasa Detail Dan Jeli Sejarawan Selamat Mulyana Andai Beliau Masih Ada Saat Ditemukan Prasati Wanua Tengah Tiga Pada Tahun 1983 Tentu Akan Lebih Komprehensif Lagi Terdapat Kejelasan Putusan Raja Terhadap Status Sawah Di Wanua Tengah Dimana Rakai Warak Dalam Posisi Ini Tidak Mungkin Disamakan Dengan Samara Tungga Pencabutan Status Masawah Dimungkinkan Karena Penguasa Berseberangan Keyakinan Dengan Buddha Maka Sudit Rasanya Menyamakan Samara Tungga Dengan Rakai Warak Rakai Warak Beragama Siwa Sedangkan Samara Tungga Beragama Buddha Menarik 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 Disimak Pendapat Yang Lebih Baru Dikemukakan Oleh Kusen Yang Merekonstruksi Sejarah Raja Raja Medang Mataram Kuno Berdasarkan Prasasti Wanua Tengah Tiga Menurutnya Samara Tungga Tidak Berkedudukan Di Jawa Ia Membangun Jinalaya Melibatkan Rakai Patapan Pupalar Dan Dari Hasil Rekonstruksi Ini Dimungkinkan Samara Tungga Adalah Putra Rakai Panangkaran Sehingga Terhitung Pamannya Rakai Warak Samara Tungga Berkedudukan Di Sriwijaya Membangun Jinalaya Dan Menurut Pendapat Ini Sama Seperti Belah Putra Dewa Yang Membangun Candi Dinalanda Seperti Diketahui Belah Putra Dewa Mendirikan Bihara Dinalanda Sedang Tanahnya Disediakan Uleh Dewa Paladewa Raja Setempat Selengkapnya Tentang Rekonstruksi Sejarah Raja-Raja Mataram Kuno Bisa Anda Simak Dalam File PDF Yang Admin Sertakan Dalam Narasi Video Ini Kita Kembali Pada Track Aluran Utama Video Ini Yang Mengusung Satu Jalur Wangsa Sailendra Di Jawa Dan Sumatera Medang Ibumi Mataram Dan Sriwijaya Balap Putra Dewa Melanjutkan Garis Wangsa Sailendra Menurunkan Sri Udaya Aditya Warman Kemudian Sri Sudamani Farmadewa Sri Mara Vijaya Tungga Sumatera Bumi Dan Sanggrama Wijaya Tungga Yang Pada Saat Itu Ibu Kota Sri Wijaya Ditaklukkan Oleh Rajendra Jola Sementara Itu Di Tanah Jawa Medang Ibumi Mataram Masih Bertahan Sampai Beberapa Generasi Sepeninggal Raja Di Apal Hitung Menurut Keping Prasasti Yang Terpisah Kerajaan Medang Diperintah Oleh Raja Raja Budaksa Tulodong Dan Diawawa Pada Tahun 929 Pusat Kerajaan Medang Dipindahkan Ke Watu Galuh Di Jawa Bagian Timur Oleh Pusindo Mendeklarasikan Dinasti Baru Bernama Isyana Sekaligus Menutup Riwayat Wangsa Sailendra Di Tanah Jawa Kelak Dari Wangsa Isyana Ini Lahir Kerajaan Kerajaan Besar Di Tanah Jawa Mulai Mapel Singasari Kadiri Majapahit Demak Pajang Matram Islam Di Surakarta Dan Yogyakarta Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam Sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan Terhadap hal itu admin terbuka pada setiap masukan Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi Kami memegang kaedah Wama Jarobayna Sohabi Naskutu Seluruh yang terjadi antara para sahabat Sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum Kami diam Tidak ikut campur Tidak membahas Di mata admin Masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah Terima kasih Salam hangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax